Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Banten, Babar Suharso mengatakan, jika pada bulan April beberapa komoditi pangan terjadi inflasi, maka pada bulan Mei ini sudah mengalami deflasi seperti harga bohong merah yang mengalami penurunan. Kemudian sambung babar untuk beras juga sudah berada di bawah head, untuk medium Rp12.300, dari head Rp12.500 per kilogram, dan untuk yang premium Rp14.300 per kilogram, dari head sebesar Rp14.900 per kilogram. Lalu untuk harga telur menurutnya memang masih tinggi, di angka Rp29.900 per kilogram, bahkan ada yang di atas itu, sementara untuk headnya Rp27.000 per kilogram, padahal realisasi SPHP jagung sudah tinggi sekitar 99 persen. Jadi ke bulan April itu kenaikan kan ada di bawang merah, beras, sedikit gula pasir ada. Jadi menyumbang inflasi Banten, Maret dan April sama, 3,42 persen. Nah di bulan Mei juga sudah agak melandai, baik itu bawang merah, beras, kemudian juga telur, ayam sudah mulai turun, dan juga ayam maksudnya. Telur masih tinggi, tapi datar ya, tidak aneh tidak turun. Babar menjelaskan untuk antisipasi kenaikan harga menjelang Idul Adha, Pemprov terus melakukan komunikasi dengan daerah penghasil melalui BUMD PT ABM. Handra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.